Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang di channel Youtube saya ini. Nah, pada video ini saya akan memberikan saran, ini saran ya, boleh diikuti boleh tidak, mengenai bagaimana sih susunan tahapan pemberian materi di fitur tugas kelas. Untuk kegiatan pertama kali ketika proses pembelajaran terjadi di kelas daring, saya sarankan Ibu Bapak perkenalan dulu, yang dilaksanakan itu adalah pemberian pengumuman, kemudian Ibu Bapak kenalkan diri Ibu Bapak kepada siswanya karena kita belum saling kenal, kemudian minta kepada siswa untuk mengenalkan diri mereka di bagian komentar kelas, setelah itu kita kenalkan materi, materi apa saja yang akan diterima oleh siswa di semester ini. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut ke fitur tugas kelas. Di fitur tugas kelas setelah kita akan mengadakan proses pembelajaran. Di bagian ini, kita harus memberikan materi secara bertahap. Kita mulai dari pemberian materi, yaitu bisa berubah video, kemudian Google link materi, modul, presentasi, atau lain sebagainya. Jika mereka paham, atau jika mereka mengalami kesulatan, silakan mereka bertanya di forum diskusi. Setelah itu, minggu kedua kita berikan latihan soal, kalau ibu bapak merasa perlu memberikan tugas, silakan memberikan tugas. Nah, intinya di sini adalah ibu bapak tetap melanjutkan proses diskusi, tanya-jawab, dan memberikan solusi jika siswa mengalami masalah. Minggu ketiga, ibu bapak jika ingin mengadakan tatap maya melalui sebuah aplikasi Vicon, silakan. Di sini juga kita bisa memberikan kegiatan pengumpulan tugas, melaksanakan problem solving jika ibu bapak menemukan siswanya mengalami masalah, kita selesaikan di sini. Intinya, tidak hanya melulu pembagian tugas, tetapi di sini adalah bagaimana cara memberikan anak-anak itu bahwa mereka itu suasana seperti kelas tetap muka biasa, tapi sistemnya daring. Selanjutnya, di minggu keempat, kita laksanakan penilaian atau assessment. Nah, ini kita berikan secara bertahap, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga bertahap. Kemudian, di bulan selanjutnya, kita berikan KD selanjutnya, kita berikan materi. Oke, materinya tolong bervariasi supaya anak-anak tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran ini. Kemudian, ibu bapak ke pemberian tugas. Kalau tidak ada tugas, kita bisa lanjutkan ke kegiatan diskusi, tanya-jawab, latihan soal di sini. Kemudian, di minggu ketiga, mau lanjut ke latihan soal, pengumpulan tugas, kena setatap maya, melalui ikon, aplikasi apapun boleh, yang penting tidak memberatkan paket internet siswa. Kemudian, di sini ada tanya-jawab, latihan soal, silakan. Yang intinya, yang penting adalah problem solving, memberikan solusi bagi masalah yang ditemukan oleh siswa kita. Ini minggu ketiga. Minggu keempat, yaitu di bulan terakhir, di minggu terakhir di bulan itu, kita berikan assessment atau penilaian. Boleh berupa, apa namanya, quiz online berbasis Google Form atau quizzes. Yang penting, kegiatannya kita itu bervariasi dan menarik, sehingga kegiatan pembelajaran dari rumah ini tidak membosankan. Jadi, saran kami, saran saya, saran pribadi, ibu bapak, tolong berikan materi ini secara bertahap. Jangan gelondongan sekalian seperti itu, tapi berikan secara bertahap. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan kegiatannya pun bervariasi. Sehingga tidak hanya melulu kumpul tugas dan kumpul tugas. Dan ingat, paling penting adalah kita selalu memberikan feedback, timbal balik, memberikan respon setiap komunikasi, berupa komentar, tanya-jawab, diskusi yang dilakukan oleh siswa. Jadi, siswa itu merasa diperhatikan oleh kita. Merasa pertanyaannya ditanggapi. Merasa, oh guru kita memperhatikan kita. Jadi, itulah, meskipun ini situasinya daring, kita tidak bertatap muka secara langsung, namun komunikasi rasa hati itu masih tersambung melalui kegiatan timbal balik. Jadi, kita merespon apapun tanggapan siswa. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak sarannya ini. Terima kasih telah menonton!